selamat datang di cari sepatutnya jadwal lengkap yonek oleh england 2024 babak 32 besar hari pertama selasa 12 Maret 2024 berikutlah berita selengkapnya sebelum mulai jangan lupa like komentar subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari cari sport terima kasih pertanyaan pertama dibuka pada pukul 5 sore dari sektor gada putri gada putri di Cina TV Le Chesien Tenchun Sun akan menghadapi pasangan dari Thailand Ben Yapa Emsard notakan Emsard head-to-head kosong-kosong D82 pukul 5 sore tunggal putra Christophe Popov asal Francis akan menghadapi Le Chiei dari Hongkong head-to-head 2-0 untuk keunggulan Le Chiei D83 pukul 5 sore ganda putra Cina TV Changkon Chi Polingwei akan menghadapi pasangan dari Kanada Kevin Lee Alexander Liedemann head-to-head 1-0 untuk keunggulan pasangan Cina TV D84 pukul 5 sore tunggal putri Cina Hanyu akan menghadapi supani dakatetong dari Thailand head-to-head 1-0 untuk keunggulan supani dakatetong pertanyaan pada pukul 6 sore D81 tunggal putra Jepang Koki Watanabe akan menghadapi Wang Zui dari Cina TV head-to-head 3-0 untuk keunggulan Koki Watanabe D82 pukul 6 sore tunggal putra Li Sifeng asal Cina akan menghadapi Thomas Junior Popov dari Perancis head-to-head 2-0 untuk keunggulan Thomas Junior Popov D83 pukul 6 sore tunggal putri Jerman Ivo Noli akan menghadapi pusar Lasindu dari India head-to-head 2-0 untuk keunggulan pusar Lasindu D84 pukul 6 sore ganda putri Amerika Paula Lin Chowhock Lauren Lam akan menghadapi pasangan dari Kanada Jacqueline Chow Eliana Zhang head-to-head 0-0 pertanyaan pada pukul 7 malam D81 ganda campuran Malaysia Tan Kian Meng Lei Beijing akan menghadapi pasangan dari Perancis Tom Gihel Delville Delru head-to-head 2-0 untuk keunggulan pasangan dari Perancis D82 pukul 7 malam ganda putri All China dimana pasangan Liuseng Sultaning akan menghadapi rekan segaranya Li Wenmi Liusuan Swan head-to-head 0-0 D83 pukul 7 malam ganda putri Indonesia Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana akan menghadapi pasangan dari Skotlandia Alexander dan Adam Hall head-to-head 32 untuk keunggulan pasangan dari Indonesia D84 pukul 7 malam tunggal putri Cina Tepe Payungpo akan menghadapi Akarika Siap dari India head-to-head 0-0 pertanyaan pada pukul 8 malam dari lapangan 1 ganda putri Cina Liu Chen Oshian Yi akan menghadapi pasangan dari Malaysia Oyesin Teo Eyi head-to-head 31 untuk keunggulan pasangan dari Cina D82 pukul 8 malam tunggal putri Skotlandia Christy Gilmore akan menghadapi Port Pawe Chochewong dari Thailand head-to-head 4-0 untuk keunggulan Port Pawe Chochewong D83 pukul 8 malam ganda putri All Malaysia dimana pasangan Aron Chia Sowyik akan menghadapi rekan segaranya Gosefi Nur Izuddin head-to-head 52 untuk keunggulan Aron Chia Sowyik D84 pukul 8 malam tunggal putri India Pranoy HS akan menghadapi Sudi yang dari Cina Tepe head-to-head 00 pertanyaan pada pukul 9 malam dari lapangan 1 ganda campuran Jepang Hiroki Miderukawa Natsu Saito akan menghadapi pasangan dari Dirmak Matthias Kersensen Alejandra Boye head-to-head 00 dari 82 pukul 9 malam tunggal putri Indonesia Antoni Sini Sukaginting akan menghadapi tunggal putri asal Cina Tepe Chiohole head-to-head 00 dari 83 pukul 9 malam tunggal putri Jepang Kenta Nishimoto akan menghadapi Brian Yang dari Kanada head-to-head 21 untuk keunggulan Kenta Nishimoto D84 pukul 9 malam ganda campuran Indonesia Rehan Novel Kusaryanto Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi pasangan dari Hongkong Tan Cuman Sheying Sweat head-to-head 01 untuk keunggulan pasangan dari Hongkong pertanyaan pada pukul 10 malam dari 81 tunggal putri Amerika Buen Zhang akan menghadapi tunggal putri asal Dirmak Line Horvath Klasford head-to-head 82 untuk keunggulan Wen Zhang dari 82 pukul 10 malam ganda putri Thailand Supak Jumkoh Kittimu Wong Kedren akan menghadapi pasangan dari Perancis Lucas Corvair leonan labar head-to-head 01 untuk keunggulan pasangan dari Thailand dari 83 pukul 10 malam tunggal putri asal India TV Li Chen Yi akan menghadapi Wen Hongyang dari Cina head-to-head sama kuat satu sama D84 pukul 10 malam ganda campuran unggulan pertama dari Cina Zing Jiwei Huang Yakyong akan menghadapi pasangan dari Amerika Vincent Chu Jenny Gay head-to-head 00 pertanyaan pada pukul 11 malam dari 81 tunggal putri unggulan pertama dari Dirmak Victor Axelsen akan menghadapi tunggal putri asal India Kidambi Serikat head-to-head 10-3 untuk keunggulan Victor Axelsen dan 82 pukul 11 malam ganda campuran All England dimana Gregory Mers Jenny Mers akan menghadapi Marcus Ellis Lauren Smith head-to-head sama kuat satu sama D83 pukul 11 malam ganda campuran Indonesia Dejan Verdiensah Gloria Emmanuel Wijaya akan menghadapi pasangan dari Cina Jiang Zhebang Wei Yassin head-to-head 21 untuk keunggulan pasangan dari Cina D84 pukul 11 malam ganda putri All Japan dimana pasangan Mayu Matsumoto Wakana Negara akan menghadapi Rena Mayora Ayako Sakuramoto head-to-head 1-0 untuk keunggulan Mayu Matsumoto Wakana Negara pertanyaan pada pukul 12 malam dari 81 ganda putra Dirmak Kim Armstrong Anders Rasmussen akan menghadapi pasangan dari Prancis Christophe Popov Thomas Junior Popov head-to-head 6-0 untuk keunggulan pasangan dari Dirmak dari 82 pukul 12 malam ganda putri All Malaysia dimana pasangan Vivian Ho Liam Cheshin akan menghadapi Tan Perli Tinahmurali Taran head-to-head 2-0 untuk keunggulan Tan Perli Tinahmurali Taran dari 83 pukul 12 malam ganda campuran Malaysia Go Soho Wat Le 7 Cemi akan menghadapi pasangan dari Cina Tepe Chan Conchi Le Chichen head-to-head sama kuat satu sama pertanyaan pada pukul 1 dini hari dari lapangan 1 tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi Yo Ji Amin dari Singapura head-to-head 6-3 untuk keunggulan Gregoria Mariska Tunjung pertanyaan pada pukul 2 dini hari dari di lapangan 1 ganda putri Indonesia Apriani Rayu Siti Fadya Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan dari India Teresa Joli Gaya Trigo Pican Pulela head-to-head 2-0 untuk keunggulan pasangan dari Indonesia itu terlalu jadwal lengkap Jonek All England 2024 air terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Carespo terima kasih